Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita untuk first setup laptop baru yang sudah dapat Windows 10 Original ataupun Windows 11 Original. Nah, pada video kali ini saya kedatangan sebuah laptop, yaitu laptop dari customer saya juga di sini. Nah, laptop ini adalah Acer Aspir 5, yaitu tepatnya adalah serinya Acer Aspir 5 A51455G, yaitu prosesornya Core i7-1215U, kemudian ditambah dengan MX-550. Nah, di sini juga yang akan saya bahas bahwa pada proses kali ini, karena kita memang sudah dapat Windows Original, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi lagi. Kita cukup setup pertama kali untuk laptop ini, jadi setelah kita setup nantinya dia akan langsung masuk ke Windows, dan Windows-nya langsung aktif. Kemudian, yang kedua adalah kalian perlu untuk login-kan, karena ini juga dapat Office Home & Student, kalian perlu login-kan ini untuk Office Home & Student-nya itu ke akun Gmail kalian, ataupun kalian buat daftar Microsoft Account dengan akun Gmail kalian, kemudian kalian nanti sync-kan ke dalam Office yang baru, ataupun Office yang original ini. Jadi, itu adalah dua step yang perlu kita lakukan sebenarnya. Oke, kita bisa langsung saja lanjut ke video tutorialnya di sini. Oke, yang pertama, seperti biasa kita nyalakan, karena ini keyboard-nya untuk on ada di laptop, langsung saja kalian bisa turn on di sini. Nah, ini turn on, kita sudah masuk ke setup-nya Acer, dia akan langsung loading Windows seperti ini. Jadi, sebenarnya ini Windows-nya belum selesai untuk di setup, jadi kalian lanjutkan untuk proses setup di sini nantinya. Oke, kita tunggu sebentar untuk proses setup, ini sudah just a moment, sudah proses untuk setup Windows-nya. Kita tunggu sebentar, harusnya untuk prosesnya nggak akan lama, karena laptop ini juga dapat SSD NVMe, kemudian sudah Core i7 juga. Dan pada video selanjutnya, saya akan mengajari kalian bagaimana cara kalian untuk upgrade RAM di laptop ini. Karena memang perlu saya upgrade untuk RAM-nya, itu 8GB, mepet sebenarnya untuk sekarang, jadi kita akan gunakan di 16GB nantinya. Oke, seperti biasa tampilan Windows. Oke, di bagian sini, country and region-nya kita tetap gunakan Indonesia, karena kita ada di Indonesia, jadi region kita tentu saja region Indonesia. Kemudian keyboard-nya adalah US, kemudian kita bisa skip untuk second layout-nya. Kemudian, di sini kita dipaksa untuk connect Wi-Fi. Oke, kita connect Wi-Fi dulu. Oke, setelah kita koneksi ke Wi-Fi, kita bisa next. Laptop-nya itu, jika memang verset api yang seperti ini, itu memang biasanya butuh Microsoft account. Kemungkinan besar memang kita bisa bypass untuk Microsoft account di sini. Tapi saya coba untuk metode normalnya saja yang tanpa kita bypass, seperti itu. Jadi, nantinya dia akan otomatis untuk downloading semua driver dan yang lainnya, yang diperlukan langsung dari Windows Update sebenarnya. Oke, kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Oke, di sini kita lanjut. Ini adalah license agreement dari Microsoft. Kita klik accept saja, seperti ini. Kemudian, your device name. Nah, kita bisa kasih nama di sini, seperti ini. Kemudian kita langsung saja next. Ini saya nggak tahu, tapi ini langsung menggunakan local account, tidak menggunakan Microsoft account. Jadi, kita langsung untuk setup-nya di sini. Oke, langsung di sini ternyata memang kita diminta untuk membuat Microsoft account. Jadi, saya akan buatkan dulu Microsoft account-nya. Saya akan skip di sini. Oke, setelah kalian masukkan nama email-nya, nanti akan ada tulisan seperti ini. Nah, ataupun setelah kalian selesai membuat email-nya, nanti akan ada tulisan seperti ini. Dan kalian pilihnya, yaitu set up a new PC. Seperti ini. Kemudian, kalian klik next. Nah, di sini kita bisa menambahkan fingerprint, tapi kita skip saja untuk sekarang. Karena fingerprint ini nantinya akan dibuat oleh sekolahannya saja. Oke, kita create a pin di sini, karena ini pasti butuh pin jika memang itu komputer baru ataupun laptop baru yang di setup menggunakan Microsoft account. Oke, kita pin-nya ngasal loh sebenarnya. Wah, nggak bisa. Oke, langsung. Oke, di bagian sini kita disable all. Oke, setelah selesai disable all, kalian langsung klik as up. Oke, ini namanya harus protect phone number, tapi kita next saja, skip. Kemudian kita next lagi. Oke, lanjut kita skip lagi di sini. Oke, lanjut di sini untuk two-factor authentication, jadi kita skip lagi. Nah, di sini di bagian ini kita juga not now, karena memang ini mail baru, nggak ada browsing datanya. Jika kalian ada browsing datanya, kalian bisa klik as up saja. Oke, checking update lagi. Sepertinya akan cukup lama ini untuk prosesnya, jadi ya sudah lah. Saya akan percepat saja untuk videonya nanti. Oke, kalian bisa lihat di sini ada step for downloading, kemudian updating, dan yang lainnya. Jadi, kita tunggu untuk prosesnya selesai. Oke, lanjut di sini sudah bisa masuk ke desktop, harusnya. Oke, kita coba lagi. Ini untuk pinnya sudah. Oke, kita getting ready lagi. Karena memang barusan itu sudah selesai untuk update, jadi itu akan getting ready lagi untuk Windows-nya. Jadi, kita tunggu sebentar. Pastikan kalian juga colok charger di bagian setuping ini, karena itu lumayan lama, dan baterainya itu nggak terlalu banyak. Biasanya baterai kalau laptop baru itu hanya sekitaran 50%-an. Oke, kalian bisa lihat di bagian sini sudah masuk ke desktop, dan kita harus di-blood dulu. Nanti untuk proses di-blood juga saya akan buatkan videonya lengkap untuk kalian nanti setelah selesai seperti ini. Tapi saya juga akan buat video terpisahnya untuk upgrade RAM-nya. Jadi, kita akan upgrade RAM laptop ini, kemudian nanti akan ada proses untuk di-blood. Dan juga, oh iya, kita lanjut dulu untuk ke office, karena kita butuh office-nya, kita harus aktifasi office ini. Nah, kalian bisa klik langsung di pilihan office seperti ini. Harusnya nantinya itu akan downloading biasanya. Dia akan downloading biasanya. Karena ini adalah office 2021 Home & Student, biasanya itu akan downloading lagi. Oke, kita ini di 365, kita coba cek lagi apakah ada office yang langsung. Oke, ini 365-nya, oh ini sudah ada langsung. Kita coba cek apakah office-nya juga sudah login ke dalam email ini. Jadi, email-nya nantinya akan sama dengan email kalian. Kita klik di account, oke. Kita sudah ada di email-nya, kita klik next saja seperti ini. Oh iya, untuk email-nya nanti juga saya akan sedikit blur, karena tidak semuanya bisa kalian tonton. Ada beberapa hal yang perlu diprivasikan, karena memang itu hak penggunanya. Oke, kita tunggu untuk loading di sini. Oke, network temporary issue, kita coba try again lagi, oke. Before you continue, kita langsung klik confirm di bagian sini. Oke, office and home student 2021 di sini, product key confirm. Jadi, product key-nya sudah masuk di bagian sini, kita langsung klik saja confirm di sini, karena kita juga sudah dapat product key-nya langsung di sini. Oke, di sini link untuk Microsoft account-nya juga sudah success. Dan kita bisa lanjut di sini, karena harusnya ini sudah license. Oke, di sini tiba-tiba license-nya sudah asap, jadi kita langsung asap saja untuk di sini. Kemudian next, kemudian saya biasanya don't send optional data, dan done. Harusnya ini sudah license, tapi belum masuk untuk product key-nya. Kita coba close dan buka lagi. Dan untuk 365-nya nanti bisa kalian hapus, karena itu tidak akan terpakai, karena kalian dapatnya itu office and home student. Oke, kita tunggu loading-nya di sini. Oke, di sini masih error. We could not find setting to finish up office. Kita coba buka lagi. Oke, kita sama seperti tadi. Kita accept lagi. Oke, langsung sudah masuk. Kalian bisa lihat, di sini Microsoft Office and Home Student 2021. Product key-nya sudah masuk. Yang kita dapatkan adalah ini, Office and Home Student 2021. Karena ini original, memang bawaan dari laptop-nya. Kalian dapat Windows Home original, kemudian dapat Microsoft Office and Home Student 2021 di sini. Oke, kita langsung saja close di bagian sini, karena sudah semuanya selesai. Dan ini untuk laptop-nya juga sudah selesai. Untuk setup pertama kalinya. Kemudian nanti kalian bisa lanjutkan untuk di-blood laptop-nya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax